Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Samsung R24 Oke di kesempatan video kali ini Kita akan mengetes tembak unit Airsoft gun spring handgun Linda ya Baretta Linda Yang di video sebelumnya kita sudah unboxing Dan di kesempatan video kali ini Unit ini sudah di upgrade Dan kita akan mencoba Mengetes tembak jaraknya ya Nah ini sudah di upgrade Mulai dari hop up Inner barrel Inner barrel sudah aluminium ya Kelihatan ya Inner barrel sudah aluminium ini Kemudian Perkwat body Yang sudah di upgrade itu ya Dan kompresi sudah padat Dan sekarang kita akan mengetes jaraknya ya teman-teman Disini kita menggunakan BB 0,20 gram Merk CYC Kita coba seperti apa jaraknya ya Ini hasil upgrade-an teman saya ya Hasil upgrade-an teman saya Dan unit ini menurut saya untuk power kecil ya Karena pistonnya kecil dan juga langkah Pistonnya juga pendek ya Dan ketika kita sudah menembak jarak Kita akan coba membongkarnya ya Dan memperlihatkan apa saja yang sudah saya upgrade ya teman-teman Oke kita lanjut saja untuk tes tembak jarak Oke teman-teman kita akan mencoba mengetesnya ya Disini kita menggunakan BB 5 butir 0,20 gram Untuk kekurangan unit ini Ini sering jamming ya Ketika kita Masukin BB ini sering jamming Pas kita menembaknya 5 butir BB Oke kita coba ke depannya untuk jaraknya Nah kita coba kesana ya teman-teman Yang ada daun-daun itu Nah disana ya Untuk jarak itu 20 meter Ke batas benteng itu ya Batas fondasi ya Nah kesitu Begin lagi sedikit Nah pas ya Dan sudah terlihat Tidak ada orang ya diatasnya juga Kita coba menembak Oke kita kokang ya Tembakan ke satu Sampai kesana ya Ini jarak 20 meter Masih terbang ya teman-teman Kita coba tembak lagi Tembakan kedua Sampai juga ya Tembakan ketiga Sampai Kita tembak lagi Sampai Dan ini untuk tembakan terakhir Sampai kelima ya Kita coba Kita langsung saja Untuk Membongkar unitnya ya Dan memperlihatkan Apa saja yang Kemungkinan saya upgrade ya Oke Lanjut untuk Pembongkarannya ya Dan seperti itulah Untuk Tes Tembak jarak ya Oke Lanjut Oke teman-teman Kita akan membongkar unit ini ya Teman-teman Pertama-tama kita buka slide Kendalanya itu Sering jamming ya Kelinda ini Pernya seperti biasa ya Seperti unit-unit pada umumnya Nah Ini pistonnya agak kecil Daripada Black Mamba Jadi yang mempengaruhi akurasi Dan power itu ini ya Jadi akurasinya tidak terlalu jauh ya Karena pistonnya kecil Dan juga untuk langkah Dari ini ke sini itu Kecil pendek ya Tuh Untuk langkahnya itu cuma segini Beda dengan Black Mamba Kalau Black Mamba itu kan Agak sedikit panjang Untuk jarak Jarak apa Jarak Si Jarak langkah si Pistonnya itu Tapi untuk ini pendek ya Jadi segini Kesini Nah jarak langkahnya disini Kesini jadi pendek Beda dengan Black Mamba ya Selain ininya kecil Ininya juga berpengaruh ya Untuk jarak langkahnya Dan kemudian Untuk pairnya juga ini Saya masih menggunakan pair bawaan Karena apa? Karena Kalau yang menggunakan Yang agak Gede Seperti yang Bawaan Mauser Kemarin saya pas Kasihkan Dan ternyata Si pistonnya itu Kalah ya Karena ID Lubang ini Kecil Dan Yang ini ya Retak Karena PNnya itu Terlalu kegedean Saya memutuskan Untuk menggunakan Yang bawaannya lagi ya Tapi Untuk bawaan Lumayan Tebal juga sih Bawaannya Nah ini Si karetnya Saya sudah upgrade Mulakan Karet hitam ya Karet suntikan Tapi untuk Kompresi bisa kalian lihat ya Cukup padat Ini karet suntikan Gak tau ukuran berapa ya Saya pasangkan Ternyata apa sih ya teman-teman Cuma agak serat sedikit Saya Itu Tipiskan Saja Menggunakan Hamplas Halus ya Hasil Pandut Powernya Kemudian Yang sudah saya upgrade Itu Shearset Nah Shearset Disini Nah Bisa kalian lihat Sudah menggunakan Plat Plat Besi ya Lalu Di pistonnya Juga Plat besi Sama ya Jadi Supaya Mengurangi Keausannya Agak Lama ya Nah Kemudian Disini Aduh Nggak Kelihatannya Nah Kelihatan ya Nah Itu Sudah Sudah Menggunakan Inbar Almonium Dalamnya Sudah dikasih Hopafix Hopafix Kemungkinan Jarak Temakan Tidak Akan Maksimal Ya Jadi Kalau Tidak Dikasih Hopafix Itu Temakan Kanan Kekiri Yang Tidak Mau Lurus Ya Kalau Tanpa Hopafix Kalau Senapan Angin Itu Ibarat Alur Ya Hopafix Tuh Jadi Kan Kalau Senapan Angin Tidak Ada Alur Dan Makanya Akan Ngacak Sama Halnya Dengan Air Sob Kan Kalau Tidak Ada Hopafix Makan Akan Ngacak Jadi Tidak Akan Lurus Jauh Tidak Akan Kalau Tidak Ada Hopafix Saya Kasih Hopafix Tapi Untuk Unit Saya Tidak Semua Dikasih Hopaf Ada Berapa Yang Saya Tidak Kasih Hopafix Tujuannya Yaitu Saya Untuk Mendapatkan Power Yang Besar Saya Memutuskan Tidak Menggunakan Hopaf Kalau Dikasih Hopaf Itu Akan Mengurangi Power Beberapa Persen Akan Mengurangi Power Ini Sudah Almonium Inbound Dan Seperti Itu Untuk Yang Sudah Saya Upgrade Dan Juga Untuk Bodi Saya Sudah Perkuat Menggunakan Serbuk Besi Untuk Pedinya Simple Kan Untuk Memperkuat Memperkuat Cara Upgradenya Yaitu Dari Inbar Piston Kemudian Perkuat Bodi Perkuat Searset Dan Juga Segininya Barusan Jarak Tembak Kedepan Itu Ada 20 Meter Dan Unit Ini Masih Mampu 20 Meter Barusan Kena Seperti Itu Ya Teman Oke Teman Mungkin Cukup Sekian Dulu Video Kali Ini Nantikan Video Saya Selanjutnya Salam Spring Salam Satu Hobi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima